Intro Shalom anak-anak sekalian Ketemu lagi kita dalam ibadah kita di minggu ini Dan kita masih di bulan Oktober membahas tentang keluarga Dan minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membahagiakan orang tua Sebelumnya biarlah anak-anak sekalian minggu, anak-anak SD Menyampaikan pujian bagi kita bahwa ketika Yesus ada di dalam rumah kita Sungguh bahagia dan senang Mari kita mendengarkan pujian tersebut Sambil kita mempersiapkan hati untuk ibadah kita hari ini Yesus di dalam rumahku senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah With Jesus in the family, happy-happy hope, happy-happy hope, happy-happy hope With Jesus in the family, happy-happy hope, happy-happy hope With Jesus in the family, happy-happy hope, happy-happy hope With Jesus in the family, happy-happy hope Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami untuk beribadah Kami akan sama-sama memikirkan harapan-harapan orang tua bagi kami Dan bagaimana caranya kami bisa mengabulkan, mewujudkan harapan itu dalam kehidupan kami ya Bapak Firmanmu akan memberikan dasar bagi kami Biarlah akhirnya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami hari ini Terima kasih ya Bapak kami menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah, anak-anak sekalian Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan demikian Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi Nah, teman-teman sekalian Tema kita hari ini adalah membahagiakan orang tua Dan ini tentu menjadi cita-cita semua kita bukan Sebagai seorang anak Kita pasti punya cita-cita untuk membahagiakan orang tua kita Makanya dulu saya sering sekali ya bertanya kepada setiap siswa ya Apa yang kamu cita-citakan untuk ke depan? Ada dua yang sering muncul ya Yang paling banyak Yang pertama Ingin menjadi manusia berguna gitu ya Bagi nusabangsa dan lain sebagainya Walaupun itu abstrak ya Tetapi saya pikir Menjadi manusia berguna Emang sekarang gak berguna gitu ya Kan gitu ya Tapi itu yang paling banyak dipilih Dan yang kedua yang banyak dipilih adalah Ingin membahagiakan orang tua Ini cita-cita yang luar biasa sekali Ingin membahagiakan orang tuanya Hanya kemudian bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa membahagiakan orang tua kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dua hal penting Bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita yaitu Ayat yang pertama katakan Taatilah orang tuamu Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Dan yang kedua di ayat yang kedua itu katakan Hormatilah orang tuamu Karena ini satu perintah yang penting sekali Taat kepada orang tua Horbat kepada orang tua Dan di dalamnya ada banyak sekali makna yang besar Dalam ketaatan itu kita bukan karena takut Tapi karena kita sayang Karena kita mencintai orang tua Kita horbat orang tua bukan karena kita Merasa ini sudah kewajiban Bukan Tetapi betul-betul karena kita punya hati yang sungguh-sungguh terpaut kepada orang tua Saya teringat satu lagu Bata ya Dalam bahasa Bata itu Apa yang namanya Kalau tidak salah Ujudi Ngoluhon Manian itu ya Kayaknya yang dinyanyikan waktu itu saya dengar pertama kali Almarhum ya Melisa Sidabutar itu sama Judika menyanyikannya waktu audisi Indonesian Idol itu Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk hormati orang tua Sayangi orang tua Sayangi orang tua Cintai orang tua selagi mereka hidup Karena apa? Percuma Kalau orang tua kita sudah meninggal Lalu kita bikinkan pesta yang besar Meriah Lalu kuburannya kita bikin besar dan cantik dan indah Percuma Tapi selama mereka masih hidup Hormatilah Sayangilah Bahagiakanlah mereka Dan ini satu pesan yang luar biasa sekali Ya kepada kita Oleh karena itu teman-teman sekalian Hari ini kita akan mendengarkan ya Kesaksian-kesaksian dari para orang tua Apa sih sebenarnya harapan orang tua untuk anak-anaknya? Ada tiga orang tua Ya orang tua dari Vanessa Simorangkir ya kelas 12 IPS Orang tua dari Jovita ya 12 IPA 2 Dan orang tua dari Grace Tarigan ya dari 12 IPA 3 Yang saya sudah minta beliau-beliau untuk menyampaikan Dan tentu orang tua kita masing-masing punya harapan-harapannya Tetapi tiga orang tua ini akan mewakili kita sekalian Mewakili orang tua yang lain Apa harapan orang tua terhadap anaknya? Mari kita dengarkan sama-sama kesaksian setiap orang tua ini Dan ini menjadi penyemangat bagi kita Untuk kita berjuang Bisa membahagiakan orang tua Dengan mewujudkan harapan-harapan mereka dalam hidup kita Baik saat ini maupun di masa yang akan datang Mari kita dengarkan Shalom, saya orang tua dari Vanessa Simorangkir kelas 12 IPS Dan Jason Simorangkir kelas 10 IPA 2 Jika saya ditanya apa harapan saya sebagai orang tua Tentu saja saya berharap yang terbaik untuk anak-anak saya Saya berdoa dan berharap Semoga di masa yang akan datang Anak-anak saya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Dan anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang mereka lakukan dalam hidup mereka Saya juga berharap anak-anak saya menjadi anak-anak yang bersemangat dalam belajar Pantang menyerah dan mau berjuang untuk meraih cita-citanya Selama itu adalah hal yang positif Sebagai orang tua Saya akan selalu mendukung mereka Di masa sekarang ini Saya merasa perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak saya Agar saya tahu apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka pikirkan Harapan saya saya bisa menjadi teman bagi mereka untuk bercerita Sekaligus dapat mengarahkan mereka dan memberi masukan sekiranya diperlukan Karena saya sadar dukungan dan arahan sangat diperlukan oleh anak-anak dari orang tuanya Sekianlah saya sampaikan harapan saya untuk anak-anak saya Dan saya percaya orang tua dimanapun berada juga berharap yang terbaik untuk anak-anaknya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Dan anak-anak kita ada dalam tahan pemeliharaan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Salam, salam semangat, salam sehat Sebagai orang tua Kami memiliki harapan dan doa untuk anak-anak kami Doa kami Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa Dan harapan kami Terhadap anak-anak kami yang luar biasa ini Tetap semangat belajar Meskipun dalam situasi pandemi ini Meskipun melalui daring Tetap semangat Rajin belajar Agar tercapai semua cita-cita anak kami Tekun Rajin Dan ikuti semua arahan dari Bapak dan Ibu Guru Dan jangan lupa Senang kiasa berdoa Karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkatnya Untuk anak-anak kami Yang selalu semangat dalam situasi pandemi ini Semangat belajar Tetap jangan kendor Jangan kendor semangatnya untuk belajar Tuhan memberkati kita Amin Salam Sebagai orang tua Sudah pasti Kami menginginkan anak-anak kami tumbuh Menjadi anak yang lebih baik Anak yang mempunyai masa depan Yang lebih cerah dari kami Dan sudah pasti menjadi anak yang benar dihadapan kami Oleh karena itu Orang tua akan selalu membimbing anak-anaknya Mendoakan anak-anaknya Memberikan pendidikan yang tepat bagi mereka Kepada guru-guru kami memohon Untuk lebih bersabar Membimbing anak-anak kami Dalam menggapai cita-citanya Dan kita semua berdoa untuk anak-anak ini Supaya mereka dapat mencapai cita-citanya Dan berguna di masa yang akan datang Terima kasih Salam Puji Tuhan ya Para orang tua sudah memberikan kesaksian mereka Ada banyak harapan dari mereka Tapi yang paling utama tentu mereka ingin kita berhasil Baik dalam iman, karakter, dalam prestasi-prestasi di sekolah Maupun masa depan yang bahagia Nah teman-teman sekalian sebagai bahan refleksi kita hari ini Saya berharap kalian coba berefleksi sejenak dalam hidupmu Atau kalau perlu bertanyalah sama orang tuamu Apa harapan terbesar dari orang tuamu bagi kamu? Tanyakanlah mereka Apa sih harapan yang paling besar dari orang tuamu terhadap kamu? Dan yang menjadi bahan refleksimu utama adalah Ketika kamu sudah tahu apa harapan orang tua terbesar bagimu Bagaimana cara kamu untuk berjuang Dalam mengabulkan atau mewujudkan harapan itu semua Ya Mari kita tuliskan di kolom komentar kita Apa harapan orang tuamu bagi kamu? Dan bagaimana cara kamu berjuang Untuk mewujudkan harapan itu dalam kehidupanmu Baik saat ini maupun dalam cita-citamu ke depan Kiranya ini menjadi doa kita bersama Bahwa ada harapan orang tua bagi kita Dan ada usaha, ada perjuangan dari kita untuk mengabulkannya Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur ya Tuhan Kalau Tuhan memberikan orang tua yang luar biasa bagi kami Papa, mama, nenek, kakek, paman, tante semua Yang mendukung kami, mendorong kami, menguatkan kami Untuk kami bisa menjalani hari ini sampai kepada hari depan kami Tuhan kami menyadari Ada banyak harapan dari orang tua kami Dan kami rindu kami bisa memperjuangkan itu semua Mengabulkannya sesuai dengan kehidupan Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami bersama Terima kasih untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan Terima kasih untuk semuanya Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Oke, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian Tuhan Yesus menolong dan memberikan kita selalu semangat Selalu